Hingga bulan Juni 2023, penderita penyakit tuberkulosis TBC di Kabupaten Buleleng sudah tercatat sebanyak 444 orang. Tracing dan pendataan penderita TBC pun ditingkatkan agar penanganan medis segera bisa dilakukan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Buleleng IGD Arta Mawan menyampaikan keberadaan penyakit TBC seperti fenomena gunung es. Jumlah pasti orang terjangkit tidak diketahui, hanya saja masyarakat kalau sudah mengalami kejala parah baru memeriksakannya ke tenaga kesehatan. Dengan kondisi itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng rutin melakukan tracing dan pendataan sampai ke desa-desa. Hal ini guna mengetahui pasien yang terjangkit dan dapat terdeteksi lebih dini, sehingga lebih efektif dalam mencegah penyebaran TBC di daerah ini. Upaya tersebut juga didukung oleh sarana-prasarana alat pendeteksi TBC yang memadai, semisal alat teh cepat molekuler TCM. Alat ini berfungsi untuk mengetahui hasil positif atau negatif terinfeksi bakteri dari dahak seseorang. Sebagai kabupaten terluas, Buleleng saat ini baru memiliki 5 alat pendeteksi TBC. Keseluruhan alat tersebut berada di RSUD Buleleng sebanyak 2 unit. Rumah Sakit Pratama Tanggui Sia 1 unit, Rumah Sakit Pratama Giri Emas 1 unit, dan Puskesmas Geroga 1 unit. Komang Yuda melaporkan.